Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di video kali ini saya ingin memperlihatkan ini ya, saya tadi melakukan kesalahan di BIOS Laptop Direct Sky232 Plus ini jadi ada satu settingan yang mengakibatkan ada satu settingan yang saya ubah yang mengakibatkan BIOSnya tidak bisa diakses ya jadi pada saat booting tidak terlihat ada splash screen BIOS yang biasanya kita menekan tombol escape untuk masuk ke BIOS ini saya sudah bongkar laptopnya saya sedang berusaha mencari di mana letak baterai CMOSnya untuk mereset BIOSnya ini sudah saya lepas ya ini motherboardnya tapi tidak terlihat ada baterai CMOS ini baterai laptopnya seperti ini ya, isinya daleman laptopnya ya ini penutup ininya sudah saya buka ya lepengan metal ini sudah saya buka dan bisa dilihat seperti itu dalamnya itu CPU-nya CPU Intel Celeron N3350 masih belum terlihat ada baterai CMOS ya ya setelah saya teliti dengan seksama saya tidak melihat ada baterai CMOS ya di motherboard laptop ini saya tidak melihat ada baterai atau jumper ini bagian belakang motherboardnya seperti ini sama ya saya tidak melihat ada baterai atau jumper ya ini akan saya pasangkan kembali ya ini untuk bagian yang sebelah sini sudah saya bongkar juga dan tidak terlihat ada baterai ini sih untuk konektornya ini ada mikrofon harus hati-hati jangan sampai kabelnya putus ini bagian belakangnya ya ini sih board untuk konektornya jadi rasanya tidak mungkin juga kalau baterai CMOS-nya disini ya ini sekedar tips saja tadi ketika membuka motherboard ini setelah bautnya semuanya dilepas ini di belakang sini ada bautnya ada satu buah baut disitu ya tadi setelah bautnya dilepas semua agak susah diangkatnya ternyata di bagian ini nih di bagian sebelah situ ada semacam bagian yang menonjol yang masuk ke lubang motherboardnya jadi harus diangkat hati-hati ini juga konektornya kepalanya agak masuk ke dalam mungkin ya jadi agak susah Alhamdulillah ternyata setelah dipasangkan kembali BIOS-nya bisa muncul lagi ya splasterin BIOS-nya jadi saya bisa enter escape untuk masuk ke menu BIOS jadi ternyata ini emang tidak ada CMOS baterainya yang biasanya bentuknya bulat seperti kancing jadi sepertinya BIOS laptop ini mengambil daya dari baterai baterai laptopnya yang ada di dalam casing ini akhirnya bisa masuk lagi settingan menu yang membuat splasterin BIOS-nya tidak bisa yang membuat splasterin BIOS-nya tidak muncul sehingga saya tidak masuk ke menu ini adalah ini nih di menu chipset southbridge oslexion nah untuk yang ini saya ganti ke intel linux dan setelah saya ganti splasterin BIOS-nya tidak muncul jadi saya harus bongkar laptopnya untuk mencari CMOS baterainya untuk mereset BIOS tapi ternyata memang tidak ada baterai CMOS-nya ya mungkin karena laptopnya tipis dan baterai laptopnya juga ada di dalam kan jadi mungkin sekalian aja mengambil daya dari situ ya saya akan melanjutkan memasang baut-baut koper laptop bagian bawahnya karena belum saya pesankan baut-bautnya ya ini bagian belakang bagian bawah laptopnya tutup bagian bawah laptopnya saya perlihatkan ya lubang-lubang bautnya ada di mana aja ya kalau kalau lubang yang disini, disini, disini ini kan terlihat ya ada dua lubang tersembunyi yang harus dibuka kalau sobat membuka koper laptopnya ini lubang yang tersembunyi jadi harus dilepas dulu kaki ininya karet kaki laptopnya ada disini dan disini sebelum memasangkan koper bagian bawah laptopnya perhatikan untuk bagian sini jangan sampai ada baut di dalamnya jadi ada baut yang bisa dipasangkan ke board board PCB pastikan tidak terpasang baut untuk lubang yang sebelah sini dan yang sebelah sini ini saya lupa jadi harus saya buka lagi karena ada baut di sebelah sini untuk membuka koper bagian bawahnya setelah setelah semua bautnya dilepas caranya dicongkel dari bagian sini lebih mudah dan untuk membuka bagian sebelah sini sekelilingnya bisa saya menggunakan bantuan kartu plastik bekas ini ya kartu perdana singkat ya ini sudah selesai saya pasangkan kembali koper bagian bawah laptopnya ini kaki laptopnya juga sudah saya tempelkan kembali jadi kalau sobat ingin mereset BIOS laptop ini cukup melepas kabel dari baterai yang menepel ke motherboard tidak usah melepas motherboardnya lepas kabelnya tunggu beberapa saat mungkin sekitar ya mungkin 1 menit ya lalu pasangkan kembali kabelnya ya demikian video yang memperlihatkan proses pencarian baterai CMOS baterai BIOS CMOS di laptop Jirex Sky232 Plus ini semoga bermanfaat sampai jumpa lagi dengan saya di video lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati